Tapi tema kali ini adalah menggantungkan soalan klinik terhadap praktik dan sekolah dari krisis Indonesia. Temanya ini sangat menendang. Tidak ada yang tahu pembicara yang diadakan adalah Bapak Profesor. Bapak Profesor. Jadi kami teman-teman lagi di acara didatang untuk menimbaikan adik-adiknya. Kita mulai dari acara seminar supaya kita lebih khusus dan mendapatkan terobat. Acara saat ini akan dilakukan pelawakan oleh saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi tidak hanya di UI, tapi UDI gitu ya, kuintas di Indonesia. Dan teman-teman juga pasti berpikiran bahwa lawan dari pendidikan seculer adalah pendidikan yang berbasiskan agama. Oleh karena itu menarik pertanyaannya, bagaimana institusi pendidikan non-agama seperti UI ini melaksanakan pendidikan berbasis keagama? Kalau pun mau, bagaimana ruangnya dan bagaimana caranya, kan begitu. Karena kita bukan UI-UI yang begitu. UI misalnya, kalau boleh disampaikan, itu ada fakultas-fakultas keagamaan dan yang umum gitu. Misalnya di UI ada fakultas yang berterangan, yang kadang-kadang UI Jakarta. Lalu ada fakultas Indonesia yang jadi politik, sebagainya. Oke. Pengantaran kedua dari saya adalah, kalau panikia Indonesia pembuatan pendidikan sekolah di Universitas Indonesia atau di Universitas di Indonesia, kita perlu melihat, yang pertama, apakah institusi pendidikan itu? Yang kedua, apa yang dilakukan dalam institusi pendidikan? Yang ketiga, dan apa implikasinya atas proses pendidikan. Jadi, mudah-mudahan lalu raya nanti, kita dapat berkesimpulan, apakah kita termasuk bagian yang segulah, atau kita yang berusaha untuk tidak segulah. ya. Kita lihat dulu. Tentu kita sepatat bahwa institusi pendidikan adalah lembaga yang bertugas menyebaran wawasan yang berkumpul tamu. Kita tiap hari ada di wawasan, saya dosen misalnya, dan teman-teman ada yang dosen, juga ada yang mahasiswa, tiap hari kita saling bertukar informasi, mentransklusikan ilmu pertahuan. Di perguruan tinggi tertentu, dan di luar-luar yang bertahuan dan segera jatuh. Bahkan, ilmu pertahuan bukan saja dipertukarkan, tapi juga diproduksi. Dipentuk, dipuat. Dipuat, diproduksi, bukan hanya diponsumsi, tapi diproduksi, dan teman-teman juga, dan yang masih kuliah, pada waktunya nanti, akan memproduksi ilmu pertahuan sebetulnya. Dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Hanya masalahnya, yang harus kita pahami adalah, karakter institusi pendidikan, atau kalau seperti UI, karakter UI ini, tergantung pada ilmu pertahuan yang diajarkan. Jadi, bukan karena UI-nya, tapi karena ilmu pertahuan yang diajarkan, itu dia karakternya sepertinya. Karena, boleh dikatakan, institusi pendidikan itu sendiri, itu bersifat neta. yang membedakan, yang membedakan, satu universitas, dan satu universitas lain, itu, bagaimana ilmu pertahuan itu diajarkan di dalamnya. Al-Azhar Universitas, Cambridge Universitas, UI Universitas, apa lagi, Harvard Universitas, Madinah Universitas, itu tidak ada, Madinah Universitas, atau, Ki Ambrose University, atau, Umur Mori Universitas, gitu ya. Itu, universitas, tapi, perbedaan satu sama dengan karakternya, yang masih-masih itu, karena, ilmu yang diajarkan di dalamnya. Dan, yang perlu diperkaui, pengajaran suatu aliran ilmu, masalahnya, paradigma, semua ilmu, tidaklah berdiri sendiri, melainkan, di dalamnya, ada pelajar, dan, cara mengajarkan, di samping, nahan, ilmu, itu semua. Jadi, kita ingin tahu nanti, seperti apa, UI ini, atau, universitas yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, teman-teman, apa yang ada, pada institusi pendidikan, ketika, merajakan diri pertama, atau, lebih jelasnya, apa yang ada, ketika, teman-teman, sedang di kelas, menerima, teori dari, profesor-profesor, atau dosen-dosen saudara. Apa yang ada? Apa sebenarnya, yang sedang terjadi? Apakah saudara menerima, catatan fotokopi, handout, atau, sekedar, mendengarkan cerama, profesor, atau, dosen, lalu mencakap, ya, atau ada apa? Pertanyaan ini, membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau yang disampaikan oleh dosen kita, itu, pertanyaannya, apakah itu, yang kedua, yang paling penting, bagaimana, yukur Tuhan itu, disusun, dan dibuatkan? Apakah itu, yukur Tuhan itu, makhluk suci? Apakah teori-teori, yang anda konsumsi, dari, yukur Tuhan itu, sesuatu, yukur Tuhan, yang wajib anda, angin, atau, bagaimana, singkat anda? Kenapa pertanyaan ini muncul, teman-teman? Karena, dengan memahami ilmu, yang diajarkan, dicaya kita dapat melihat, praktik, sekular, atau tidak, sebuah lembaga pendidikan. Jangan dikira, hanya di pendidikan umum, kalau kita, kemudian, dinyangka ada, pendidikan sekular, jangan-jangan, di, penggunaan tinggi, berbasis, apapun, sesungguhnya, praktik sekularisasi ilmu, itu ada. Karena, jika itu, dari segi ilmu. Jadi, sekali lagi, kalau kita, resumukan sedikit sederhana, universitas, atau penggunaan tinggi, itu, hanyalah, itu, karena, karakter, dia, sekular, atau, dia, bagaimana, terbentuk pada cara ilmu, yang diajarkan. Tapi, pertanyaannya, apakah ilmu itu? Dan, bagaimana ilmu itu disusul? Ini, yang saya ingin, berdapat dengan teman-teman. Termasuk juga, ini nanti, Insya Allah, jadi bekal, buat teman-teman, untuk, menelisi, ilmu yang sudah dimiliki, Kita, mulai dengan pertanyaan, apakah ilmu ketahuan? terutama, yang diajarkan, yang diajarkan, di mata kuliah, di fakultas, atau, di perubahan, di Indonesia. Ilmu, atau, sains, dalam bahasa Inggris, biar menjadi ilmu pengetahuan, sebetulnya adalah, saya, saya tegaskan di sini, adalah, perubusan manusia, atas realitas, dalam bentuk teori. Jadi, ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu, teori, teori itu, bikinan manusia, dibuat dengan, dengan cara apa, dengan bagian cara, yang akan kita bahas. Jadi, ilmu pengetahuan itu, yang kita, pelajari, kelas luas, yang diajarkan oleh dosa, dosa, dosa kita itu, adalah, buah tangan sih. Ilmu pengetahuan itu, yang diajarkan oleh, ee, dosa, dosa, dosa kita itu, adalah, isinya kan, teori itu. Teori itu sendiri, isinya, keremonologi, teknologi. Dan, teori itu, kalau dihitungkan, menjadi ilmu pengetahuan, adalah, ada cara membuat. ilmu pengetahuan itu, ibarat itu, ada adonannya, tergantung ke cetaknya, berarti akan kita lihat di sini. Kita tahu juga, jenis ilmu pengetahuan, banyak ahli yang membuat kategori ini, ya, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu sosial, ada ilmu bantuan orang. Ya, ini, pembagian yang selalu. Ada juga, yang membagikan ilmu, berdasarkan kira-kira, ada yang, level konseptual, yang, ada kata-kata logika, ada level realitas, memahami keadaan-keadaan alam, dan, level teknis, ilmu teknis, keterampilan, misalnya, cara membuat pesawat, cara membuat rumah, cara membuat kue, cara membuat pakanan, ilmu-ilmu yang, eh, dengan tangan, gitu ya, ilmu teknis. Begitu. Tapi, apapun jenis ilmu, pertanyaannya sama, bagaimana ilmu ketahuan itu dibuat? Ilmu, atau ilmu pengetahuan, atau teori. Jadi, sekali lagi, ilmu itu adalah isinya teori. Teori itu isinya teknologi-teknologi. Teori benar demikian adalah, hubungan antar teknologi, dalam menjelaskan sebuah realitas. Kalau dalam sosiologi, kalau ada manusia yang bertemu dengan manusia lain, teknologi itu adalah interaksi. Kalau dalam ilmu ekonomi, kalau ada manusia yang bertukar satu sama lain, disebutnya transaksi. Kalau dalam ilmu komunikasi, jika saya, dulu ada manusia yang bertemu dengan manusia, berkomunikasi. Beda dari is, cuma teknologianya, sehingga definisi ilmu, definisi komunikasi adalah, pertukaran besar, antara satu orang ke orang lain. Kalau dalam sosiologi, sosiologi adalah, interaksi antara manusia dengan manusia lain. Kalau dalam ekonomi, ekonomi adalah, proses transaksi, itu aja kira-kira. Jadi, ilmu adalah, ilmu pertama mana? Teori, itu dibuat, dibuat siapa? Dibuat oleh manusia. Yang saya maksud, ilmu yang kita ajar di kelas-kelas ini. Ilmu ini, di kelas ini, dimanapun kelas anda. Dibuat, melalui proses pemahaman atas fakta, atau realitas. Dan kemudian, si pembuat itu, menamainya dengan, terminologi, atau konsep, yang berlaku pada disiplin, ilmu yang bersambutan. Google Apps School, sebetulnya ini adalah, metode dunia. Begitu. Gitu ya. Cara yang digunakan, untuk pemahami fakta, realitas itu, yang sudah terkenal, ada tiga. Dengan cara pemikinannya, disebut, emprasionalisme. Dengan cara memperhatikannya, disebut, empirisme. dengan cara melihat orang lain, memahaminya. Atau, sosial konsumtifisme. Begitu. Jadi, saya harap nanti, sekali lagi, anda bisa menelisih, oh ternyata, ibu saya, yang dari kelas itu, terdengar, buatan orang, toh. Kalau begitu, saya juga ingin membuat, ya itu yang saya inginkan. Karena, hak anda, berbuat ilmu itu. Hak anda, berbuat ilmu itu. Jangan hanya, abis saja, tiri-tiri anda, lalap dari bumi itu. Kita lihat, gambarnya, mudah-mudahan dapat dilihat di sana. Bagaimana, ilmu penonton itu dibuat. Kurang lebih seperti ini. Dimulai, dari sebuah realitas pertama, atau fakta. Fakta, melihat, kenyataan-kenyataan, dilakukan itu. Nanti, oleh si perempuan itu, disusun sedetikian rupa, melalui sebuah proses. Mulai-mulai, dia mencari data, data dikumpulkan, lalu diproses, disusun-susun, susun dengan metode ilmiah, jadi kion. jadi teori. Jadi langkah 1, 4, 1, 2, 4, 8, jadi teori. Tetapi, ketika seorang teori, membentuk sampai terbentuk teori, disitu ada nomor 8, itu, dia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nomor 6, disitu ada, mazhabilu pengetahuan. Itu mempengaruhi dia, nanti, kerumusan yang punya. Mazhabilu pengetahuan disini, bisa rasionalisme, bisa empirisme, konsumtifisme, positifisme, kritika, dan sebagainya. Disatu sisi. Disisi lain, ketika dia membangun ilmu, si teori itu, tergantung, disiplin apa dia berada. Karena itu pilihan konsep, dan teknik narasinya berbeda. Jadi, ilmu itu seperti anda, itu seluruh. Karangan sebetulnya. Jadi, kalau anda membaca teori di buku-buku, itu, jangan terluka, gitu. Itu, biasa aja, karena anda bisa-bisanya juga, dengan proses seperti ini. Kumpulkan datanya, anda memakai prinsipnya mana, bahasanya, sesuikan dengan teknologi, di disiplin anda, ingat validasi dan releabilitasnya, tidak ada teori. Begitu. Disangkatnya, teori itu, seperti mahluk suci. Begitu ya. Datang dari lahir, tidak. Teori itu di luar ke manusia. di luar ke manusia. Nah, dengan gambar ini, kemudian, kita bisa membayangkan, karena teori tipus itu, selalu ada masalahnya, ada paradigma sainsnya, maka ada, berarti, nomor sembilan. Bahwa ilmu itu, sesungguhnya, di samping kurang informasi, juga membuat kepentingan-kepentingan. Jadi, tidak salah. Jadi, maksud saya juga, sekalian kepada, teman-teman yang, ahli fikir ini, jangan hanya suka mempertentangkan, ini ada mazhab Hanafi, mazhab Habali, segala macam. Enggak. Enggak hanya ada di agama, ada mazhab itu. Di kampus juga ada mazhab. Mazhab empirisme, mazhab rasionalisme, mazhab Pramful, Chicago School, mazhab ini, mazhab itu. Dan, jangan hanya, anda tubi kiai, yang suka berantem, berantem. Suka berbentok antar mazhab. Profesor Rekampus juga suka, bentok antar mazhab. Kalau dia lulusan Amerika, pakai dengan mazhab Amerikanya. Kalau dia lulusan Eropa, ada mazhab Eropanya. Kalau dia lulusan Amerika lagi, mazhab berantem. Nah, dia tak asyik dengan mazhab Amerika lagi. Kalau di Timur Tengah, mungkin dia besir, atau Saudi, dia juga-juga sama. Itulah juga sain. Karena, sain itu adalah, ilmu itu, isinya teori, teori itu, sesuatu, manusia itu, ada pikiran, ada kemauan. Lahirnya jadi, tidak mampu. Kalau anda, tidak setuju dengan konsepsi, pemikiran saya, anak-anak sendiri, tidak boleh. Jangan, 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 kaya saya. Saya saja, tidak boleh. Ini adalah, proses berpikir. Dari zaman ini, kita bisa, menemukan ciri-ciri ilmu. Diklik lagi. Kalau anda, klik lagi. Pertama adalah, teori adalah, dengan demikian ciri ya. Yang pertama, teori adalah, ramuan antara bahasa, bahasa lainnya, para lima. Data dan bahasa. Dari gambar yang, udah lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa, perspektif, bahasa kampusnya, pandangan bahasa, umumnya, masalah bahasa agamanya, yang dianggung oleh seseorang. Seseorang ini adalah, teori tipus, pencipta ilmu, menentukan warna ilmu yang dibuatnya. Ruang lingkup data yang dicatat di teori, bahasa yang dipakai untuk berteorinya, sampai dengan tujuan dari teori itu sendiri. Begitu. Ya, dengan demikian, disitu juga, tanpa bawa, di satu sisi bahasa, berfungsi untuk membungkus data, sedangkan di sisi lain, bahasa juga membentuk makna, yang diberikan oleh teori itu sendiri. Jadi bahasa itu, berperanak penting dalam membuat teori, bukan segera menyusur, menjadi terbaca, paparan realitas, tetapi, bahasa itu sendiri mengandung, citra, memiliki makna tertentu. Oleh karena itu, tidak heran kalau, kemudian, kalau ada risetnya sebagai, dirifan, jurusan ekonomi, itu, warna bahasa, teori-teori ekonomi, ini, aliran, amerikalan di, ee, siapa itu, ee, under frame-nya, itu berbeda dengan, yang kemudian, teori-teori yang, positifis di Amerika Serikat. Gitu. contohnya, misalnya, Haid, atau, ee, Gidan, yang tidak bisa, kayak gitu. Begitu. Atau, aliran-aliran teori, teori sosial, atau teori ekonomi, yang Marxis, berbeda dengan teori itu. Atau, bahasa yang lebih ilmiah, kemudian, aliran, teori-teori yang dikebutakan oleh, masyarakat, masyarakat, ee, itu berbeda dengan, masyarakat, masyarakat, begitu. Begitu. Ya. Eee, bahasa-bahasa yang dibahas di, Umbul Koro, Saudiaratnya, beda dengan, di Ainu Syams, ke situ, ya. Mungkin karena, beda-beda, tanahnya, beda-beda, tohonnya, di, eh, ini lanjut. Yang kedua, Saudara, cinta itu adalah, ilmu itu adalah teori. Ya, ilmu atau teori adalah, abstraksi dari realitas. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah, upaya penunculan-penunculan pada sebuah realitas. Bagaimana Anda membuat teori gunung? Gunung adalah, suatu tanah, dataran tinggi, kalau dari kejauhan, terlihat, biru, kan begitu gunung. Itulah gunung. Taman itu, Anda datang ke gunung, Anda datang ke gunung, enggak ada gunung-gunung. Ada gunung-gunung. Ada gunung, kalau Anda datang ke puncak, enggak ada. Yang adalah, tanah tinggi sana, di dalamnya, belah-belah. Bilu, malah enggak ada, bilunya di situ. Adanya, sobor, batu, ada perdu, ada, kanak, ada kasir, mungkin ada ewan. Tapi kalau gunung adalah, ada gunung, abstraksi. Apa beda kursi dan geja? kursi adalah tempat penyipatan, apa namanya, berkaki empat. Itu saja. Tidak disebutkan dari plastik, dari kayu. Apa bedanya bangu dengan kursi, dari seni teori? Bangu adalah tempat berkaki empat. Tidak ada seni hati. Tidak diperlukan oleh kita, ciri-ciri bangu yang detilnya itu, apakah dari kayu, dari apa. Tapi kalau kursi adalah, tempat penyipatan, berkaki empat atau tiga, dan ada seni hati untuk kursi. Cuma itu saja. Itulah, bertiuri dulu itu. Jadi, kalau ada orang yang membuat diri, rumit-rumit, ingin disebut ahli. Ingin sepakat apa-apa, bikin suka. Tugas seorang jenis itu, memudahkan, realitas yang kompleks menjadi mudah. Seperti, Corona, Einstein itu, itu apa, apa namanya, ingin memudahkan. Yang rumit-rumit, dibikin aja, eh sebenarnya, eh bisa yang kuatkan. Di balik Tiawan, ketubitnya, biar orang tidak tahu, belajar. Begitu. Ya kan? Walaupun tidak tahu orang jawab, dia selalu cair kepala waktu itu. Jadi, waktu itu, eh cengit-cegit. Jadi, ilmu atau dirinya ada abstraksi. Proses abstraksi itu, dilakukan, melalui bahasa. Sementara, kalau bahasa, memiliki kelemahan, salah satunya, bahasa itu, adalah, tidak bisa benar-benar, membawahi realitas. Hanya simbolisasi saja. Bahkan, bahasa itu, tetap, realitas itu, berkembang. Kalau anda beratakan, saya perkenal haji, hari ini, apakah yang dibayangkan? Maka hanya, sama dengan hari ini. Jangan-jangan, waktu anda hadit tahun dulu ini, sekarang, anda sudah berbeda, tapi itu, tidak bisa pergi ke Mokak. Hanya, sudah berubah. Tidak ada lagi, eh, namanya, apa namanya, apa namanya, apa namanya, sudah ada yang namanya, tempat teruam yang memilih. Waktu anda datang dulu, ada, tapi tetap, tentunya, bisa pergi ke Mokak. Tapi, makanya sudah berubah. Karena realitas, selalu berubah. bahasa selalu berubah. Jadi, kalau ada teori, ini anda masih pakai, padahal teori tahun 60-an, tahun 70-an, apalagi, 6 abad dan 10 Masehi. Masih dipercaya, saya nanti itu, padahal bahasa tidak berubah. Eh, realitas, tidak berubah. Bahasa tetap. itulah, terlalu beradikah, padahal. Yang ketiga adalah, ini sudah, jelas. Karena teori adalah kekuatan manusia, adalah, the scholar behind it. Epistle, ya. Jadi, mau tidak apa-apa, karena teori adalah bikinan manusia, maka, ilmu itu, atau teori itu, tergantung pada epistemologi yang dimiliki oleh pembuatan. yang keempat adalah, dari gambar tadi juga, beda alasan, jelas, beda teori, akhirnya. Kalau, nah, rasionalis hutan, mentekankan rasu, aku berpikir, katanya, maka aku ada. Walaupun kita dengan bercanda, bisa, ee, bercanda dengan yang kesempatan, lu berhenti, jangan berpikir, gua lihat lu pasti ada. Sebegituin, sebegituin. Ya, tapi, tidak itu yang bercandaannya, tapi, yang paling penting adalah, kalau dikaitkan dengan, spek, skolarisasi adalah, potensi konstruksi yang bawahnya itu, teman-teman. Bayangkan, kalau kita terlalu rasionalistik, mengandangkan logika, bisa-bisa, terjebak dengan, rasionalisme, potensi, Tuhan itu tidak ada. Eh, kenapa Tuhan tidak ada? Karena, apa, memikirkannya, dia tidak ada. Bisa begitu kan? Sebaliknya, lu percaya Tuhan, kenapa, dijawab oleh rasionalisme, karena aku memikirkannya, Tuhan itu ada, jadi ada. Masa begitu? itu rasionalisme. Yang kedua, antirisme, sangat mengandangkan kaca hidra, tapi ada, kalau dikaitkan dengan, sekolarisasi dengan tema ini, bisa-bisa, juga Tuhan tidak bisa ada, bisa tidak ada, dengan antirisme. Tuhan itu ada. Eh, kenapa ada? Karena, aku pernah mengalaminya ada. Loh, kok, dia ada antirisme, dibantu kok, ada jalan keluar, itu Tuhan yang menolak saya. Saatnya itu. Tapi, soalnya, yang kedua, Tuhan itu tidak ada kok. Eh, kenapa? Karena, aku mengalaminya tidak ada. Loh, kemarin aku, terjebakkan si Tuhan. Sampai tidak, sampai ada orang kedua punya, tidak ada pertahunan, Tuhan tidak ada. Bisa begitu kan? Kalau kita hanya mengandalkan rasionalisme, sama yang kedua, sebatas itu, bisa terjebak pada, psikologisasi. Tuhan. Lanjut lagi, beda masa, beda teori. Ini, akhir-akhir ini, teman-teman, ada cara, menurunkan itu, dengan, dua cara, yang berikut. Kalau yang tadi itu, empirisme dan rasionalisme, sudah agak lama, sejak zaman, ee, Yunani Kuro, sejak, 6 abad, sepuluh masa, gitu. Kalau yang ini, baru-baru, ada istilah konsumtifisme, dan sosial konsumtifisme. Jadi, kalau konsumtifisme, itu, bukan, aku memikinkan, tapi, aku mengatakan. Jadi, dia individual sekali, tergantung aku. Bisa-bisa, kenyataan gitu, sesuatu ada, karena aku mengatakannya aku. Bisa juga tidak ada, karena, aku mengatakannya tidak ada. Eh, Ibn Hamad ada, enggak ada, kenapa? Aku mengatakannya tidak ada. Dia tidak ada, dia ada. Ibn Hamad ada, ada-ada. Kalau itu, karena aku mengatakannya tidak ada. Yang berikutnya adalah, sosial konsumtifisme. Realitas itu diadak-adak, karena, peran sosial, kurang lebih, kurang lebih, khususnya, karena orang-orang yang mengatakan, ada. Sesuatu itu ada, karena orang mengatakan, wah, itu ada gak sih? Kalau orang yang sosial konsumtifisme, walaupun lihat, ada, kenapa ada? Orang-orang mengatakan, gak ada kok. Masa begitu kita beragama? Begitu. Kalau sosial konsumtifisme, Islam itu ada gak sih? Enggak ada, kenapa? Orang-orang lain gak mengatakan, enggak ada kok. Kayak anak kecil ya, jadi dia ya. Sosial konsumtifisme. Ini berkata orang lain. Ya, saya kira, konsumtifisme, tadinya ada maksud, memberi, demokratisasi atas, ilmu penipuan. Mulanya, mulanya konsumtifisme itu, membuat ilmu penipuan itu demokratis. Tidak menjadi otoritatif seseorang. Jadi kalau, bukan hanya dosen yang berhak, menyusuri utama, mahasiswa pun, berhak menyusuri utama. Makanya ada, proses pengajaran di kampus namanya, konsumtifisme. Tapi kalau semua dilepas, menyusuri. Jadi itu, tidak ada wasis jadinya. Karena itu, saya kira, kita, memahami konsumtifisme, untuk memahami realitas sosial, saya kira untuk memahami agama, jangan begitu ya. Karena, sebagai contoh yang saya berikan ini, lama-lama kalau kita, konsumtifisme dan sosial konsumtifisme, Anda bisa-bisa mengatakan, akhirat itu tidak ada. Kenapa akhirat itu tidak ada? Ya, orang lain itu mengatakan tidak ada. Bisa begitu kan jadinya. Saya kira tidak begitu. Saya di sini ada maksud, menunjukkan, salah satu keuangan mereka. Berikutnya adalah, beda mazal, beda teori yang ketiga. Itu tadi sudah dibahas, aliran-aliran positifis, aliran-aliran kritis. Jadi, aliran positifis, melihat modal, itu irfan. Itu kan, untuk perdonuhan. Tapi bagi orang kritikal, yang berasa narsis, melihat modal adalah, wow, datang lagi kau kapitalis, berlindas, kau perlantahan, gitu. Dan begitu, jadi rasanya. Bagaimana Islam menunjukkan modal? Investasikan modal, lakukan bisnisnya dengan baik, jangan lupa, ada untung, habis akar, bukan begitu. Islam begitu kan, baca-baca. Terakhir adalah, beda mazal, beda teori. Kalau teman-teman masih suka dengan, pendekatan-pendekatan proyektif di kampus, biasanya itu, dilakukan dengan, research-research berpakseskan, kuantitatif biasanya. Itu, biasanya, tanpa empati kepada pelang. Pakai questionnaire, ditanya responden, jawabannya responden, sejak saat klik, pokoknya ya sudah terpakseskan, isi acara, orang-orang. Tidak ada pendului lagi. Lalu, Anda percaya, isinya sudah benar. Terisi semua, seluruh pertanyaan, sudah bagus, bukan bagus menjawabannya, akhirnya sudah terisi semua. Sudah konsistus jawabannya, Anda anggap itu, per, apa itu namanya, questionen yang sudah terisi, dengan baik simpon. Kalau punya simpon responden, terisi semua, Anda banget punya simpon responden, tanpa empati dengan, masyarakat. dengan respondennya. Yang penting, questionenya sudah terisi. Lain dengan, kedenkatan subjektif. Jadi, Anda berupaya untuk, memaham, apa perspektif si pelaku ini. Gitu ya. Jadi, itulah, terlalu, banyak yang, terlalu objektif, sehingga, melihat Islam, juga sudah salah. Oke. Kelima, ilmu kematauan, atau teori itu, membuat informasi, dan kepentingan, tentu saja. Seperti dalam gambar tadi, dan sudah saya jelaskan. karena, ilmu yang berisi teori, teori yang berisi konsor itu, disusun oleh manusia, yang tidak terlepas dari aliran, atau mazatnya, dan dengan menggunakan bahasa sesuai dengan mazatnya, maka, ilmu bukan saja, mengandung informasi, mengandung realitas yang diluatnya, tapi, juga, mengandung, apa, ketentian, umat ketentian. Oke. Saya, kiranya, sudah, cukup menggambarkan proses terjadinya ilmu, kita kembali, untuk otak soalan, bagaimana, mengajar ilmu di perguruan, perguruan tinggi perguruan tinggi. Dalam pandangan saya, ilmu, atau teori, yang diajarkan di universitas, di Indonesia, adalah ilmu perguruan, yang dihasilkan, dari proses konjunksi realitas itu. Atau bahasa lainnya, saya menyebutnya, science as discourse. Science sebagai, hasil dari, proses konjunksi, proses konjunksi, yang kita dikatakan, kotakan bulan-bulan tadi. Dan, bahkan, doktrin yang ditanakan, katanya, adalah, yang dikatakan, untuk otak itu, bebas nilai, universal, semua berjalan sesuai, hukum, halal, gitu ya. Biasanya, di kampus itu, kita, oleh guru-guru kita, biasanya, semester pertama, ada diajarkan, penantang ilmu, atau fiksa matilmu, atau apapun, yang dikatakan, dosa-dose. Karena, di kampus itu, biasanya, ada, ada bagian-bagian, yang dijelasin, dari ilmu. Inilah, anggapan tradisional, tentang ilmu pertama, atau, ya, kita, umumnya, kita beranggapan, bahwa, teori itu, objektif, salur faktual, gitu. Ilmu pertama, dianggap bebas, dari, yang indonesia, apapun, teori, tidak berarti, padamnya, manapun, kecuali kepada kebenaran, atau fakta itu sendiri. Itu, agama tradisional. Kira-kira ini gambarnya. Objektif, faktual, imparsial, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kalau, kalau begitu, kalau itu begitu, eh, sedemikian rupa, hasil manusia, kalau tema hari ini, kita, bicara, sekularisasi pendidikan, maka bagi saya, selama, ilmunya itu, sekuler, yang mendidik di sekuler, mengingat hampir sebuah mata kuliah, ya, sebuah mata kuliah itu mengajarkan teori, kita ini kan kuliah di kelas-kelas, mengajarkan teori-teori sekuler, sesungguhnya, praktek pendidikan sekuler, itu, sudah lama, pernah kesungguh. Coba, ingat-ingat di, mungkin, Anda ingat di kelas, pernah, belajar teori apa? Teori, sejenak, ingat-ingat, teori apa yang anda ingat, dan teori itu, di, tokohnya siapa, dibuat oleh siapa, isinya bagaimana, ya kan, adakah dalam teori yang anda ikuti di kelas-kelas itu, dikaitkan dengan, asma Allah. Saya, belajar hidup komunikasi, sudah 30 tahun, semua teori komunikasi yang saya pelajari, kayaknya, teori-tiri, tidak ada yang ingat, asma Allah di dalamnya. Komunikasi adalah, proses penyampaian besar, dari komunikator, pada halayat, dengan media, tidak ada, atas keberapa Allah di dalamnya, dan tidak ada ini, tidak ada. Kalau ada pertumbuhan, itu artinya, ada senting di dalamnya, ada ruang yang di senting di dalamnya, kembali modal, ada keuntungan, dan ada senting, itu namanya pertumbuhan. Tidak ada yang terjadi di berkat rahmat Allah, kita dapat, dapat keuntungan, sebagian di konsumsi, sebagian di senting, sebagian di sana. Tidak ada, dalam teori itu. Paling tidak dalam teori-teori, yang di kelas-kelas kita, yang di non-anam, walaupun kalau dibutuhin, atau di yayin, saya tidak tahu. Kalau teori-teori hadis, teori-teori urut, Al-Quran, teori-teori fikir, saya kira asma Allah, semua masyarakat sebutnya. Tapi kalau kita di kampus, di sini, di uni, atau diperluan di hukum, tidak ada kayaknya, teori-teori, yang di dalamnya. Kata-kata di fakultas ilmu teknik, di fakultas komputer, di kongres hukum, kecuali, hukum kisah. Mata kuliah, fakultas, dan universitas yang tidak berbasiskan agama, saya kira semuanya sekuler. Mengapa? Karena ilmunya itu sekuler. Bukan karmusnya, tidak ada fakultas sekuler. Metral. Tapi karena mata kuliah, mata kuliahnya itu. Jadi jangan terkira, di uni dua semuanya, jadi agama, berbasis agama, kalau mata kuliahnya, fakultasnya, fakultas umum, ya di situ juga sangat sekuler. Karena teori yang diajarkan, tidak ada sekuler. dan ini adalah, selanjutnya saya ingin sedikit mengikuti buah sekulerasi ilmu, akibat dari sekulerasi ilmu. Terlanjut kita didoktrin, oleh doktrin tradisional, ilmu itu netral, ilmu itu, apa, di bebas nilai. Banyak yang menyangka, ilmu itu, memiliki kemana-mana. Bahkan ada yang mencengrakalin, itu sendiri. Ya. Bahkan, selanjutnya saya ingin percepat, masih banyak yang yakin pada teori, ketimbang beriman pada firman. Jadi, begitu dengan teori dari, Gunder Frank gitu ya. Itu lebih percaya ketimbang ada, hadis wasul. Kalau, kalau ada hadis, kalau ada ayah, yang menekankan, bagaimana kita harus berpihak, bahwa mustayn alfin, wah itu agama, Tapi kalau Gunder Frank, itu lagi ke ilmu. Kan gini. Kebiasaan kita seperti itu. Kalau hadis, yang dibaca langsung, soalnya untuk ayah, tapi kalau di teori dari luar, datang ke kita, atau dari timur datang, atau dari timur datang, namun kita lakum, tipe-tipe-tipe. Padahal, teori itu bikinan saja, tadi saya sudah jatakan. Alhamdulillah, ini berkat oleh tokoh. Contohlah, para komunifaris kita ketika, Sumerhana, dan tokoh-tokoh lain, memperdekatkan negara ini kan, bunyinya kan, berkat kerja terus kita, telah sampai, enggak begitu kan. Bunyinya gimana kan? Berkat Allah, ya itu juga, atas anak, atas berkat bantangan Allah. Begitulah, itulah, beta teori, yang menghasilkan, berkat Allah. Di antara lahiran, dalam, di kampus, di kampus saya juga, atau di pusat saya. Teori itu banyak. Karena, satu teori, tidak bisa menjelaskan seluruh teori. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah, satu kali menjelaskan penciptaan langitan bumi, misalnya. Dimulang lagi di ayat, di surat lain, dimulang lagi di surat lain. Itu kan, bukan berarti ayat ini tidak, tidak menjelaskan keseluruhan koasisnya. Tapi, untuk menunjukkan koherensi. Di ayat ini, Allah, sudah menjelaskan, Ibn Fihal, bersama, wakti wakti wakti. Diperkuat lagi, di ayat yang terakhir. Hampir sama punya, kalau sedikit ada perbedaan, tapi sama isinya. Tapi, itu teorinya sama. Beda dengan ikhlas kita. Wajar dalam kemudian. Di berbagai-bagai ilmu itu, teori banyak. Teori ekonomi ada berapa ratusan. Teori komunikasi juga ratusan. Karena setiap teori itu, hanya mampu menjelaskan suatu aspek. Beda dari contoh. Menjelaskan kepada kita, seperti tercampur dalam Ustaz Kalangan ayat 59. Ya. Dan, kearifan lain adalah, supaya tidak terjepat dalam praktik segulanya pendidikan adalah, bahwa, kebenaran yang sejati itu adalah dari Allah saja. Gitu kan. Karena yang kita pelajari itu relatif, buatan manusia, banyak mengalami kelemahan. Bahkan mungkin, si teori kita sendiri setelah menjelaskan, dia juga menyesal. Kenapa saya membuat teori begini? Iya. Oleh karena itu, ada teori yang direvisi. Oleh siapa? Tadakadar oleh, si pembuatan, apatah lagi oleh, penanti, dan begitu. Oleh karena itu, kita harus, rendah hati, bahwa, supaya kita terjepat dalam praktik segulanya, kebenaran, kebenaran itu hanya diri kamu. Terakhir adalah, teori. Tidak perlu fanatik. Karena, teori itu adalah, urusan yang urusan seseorang. Orang itu juga terjebak dalam, suatu aliran teori itu setentu. Kenapa kita, kita jadi yang menikuti dengan, masyarakat itu? Kenapa kita, tidak menjadi orang Amerika saja? Kalau itu, kenapa kita, tidak di teori saja? ini yang saya sedang, antraikan terus, di mana-mana, dengan, eee, tema, hak epistemologi. Tidak ada kesempatan lain, saya tidak, diskusi lagi, membahas, tema, hak epistemologi. Jadi, bukan hanya, ilmuwan-ilmuwan yang ada, saudara-saudara, sukribut di bumbunya, dan marah, atau dari timur, yang memiliki, hak buat epistemologi, membuat teori. Kita sebenarnya, ini boleh apa? Membuat teori. Kalau mereka punya cara, jangan ambil isinya, caranya kita ambil, bikin teori. Kalau ada yang bertanya, apa saudara ini juga, udah bikin teori sudah, selesai berbegahan. Begitu. Ada yang menentang, silahat, ilmu itu objektif. Kalau yang tidak suka, ya jawab saja, bila ibu lain. Karena ilmu itu, tidak perlu fanatik. Dan saya sendiri, tidak fanatik, dia juga bisa. Kenapa yang fanatik? Relatif. Dan terakhir sekali, kearifan ilmu menentang orang adalah, tentu sebagai rahmat, ya. Sebagai tanah. Dan sebagai orang ahli ibadah, bagian dari ibadah, itu adalah, dalam perminta teori itu, teori itu, kita berteori, bagi ilmu menanyakan Allah SWT. Cakap terakhir dari saya, terkait dengan diskusi di segini adalah, mungkin, kalau kita ingin, terus-menerus, ada, desikularisasi, kemudian harus ada, proyek ini, proyek, desikularisasi. Kurang esat ya, pertinan-tinan dikit. Perlu proyek desikularisasi, itu pengetahuan. Kita harus terus-menerus, dibentukkan, bahwa teori yang kemarin selama ini, maka jawabannya seperti ini. tanpa menajikan, ilmu yang adik. Allah Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, yang beralami, melalui kapal, material, bahwa biasa, pusing, pusing. dari segelasan, lebih materi, selamat, alhamdulillah. Ini prof ini, pesantatif, biasa kajian itu, sedikit. Karena temanya ini, Alhamdulillah, karena prof ini, mungkin saya kasih beberapa poin penting, sebaik nanti, bisa mengandung, teman-teman, teman-teman, tapi saya catat beberapa hal penting, yang kita bisa bikin tewas gini, jadi, kalau kita baca-baca itu, mungkin sekiranya, harus menaruh sebesar, harus menaruh sebesar. Nama lainnya, jadi, kita bisa tahu, ada konsek-konsek masalah, di sekularisasi, di kolonialisasi, diwisperinasi, dan islamisasi, tadi, belum mutir, semuanya, lagi faluji, ini anak adbis, ini mutirnya ke atas, mungkin prof, masalah islamisasi, ini, saya mungkin, Muhammad Makhir, ke atas. Lalu, masalah ini, masalah yang mungkin, nangis, jadi, sikap kita dalam agama itu, seolah-olah kita, terhadap yang, otoritas itu, kita mana tanya, ini, misalnya, 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 tapi, kalau masalah, mau ketahuan, mau dari mas, kalau di, apabila serap, misalnya, semua, ketahuan, ee, ee, lalu, bahwa, selama ini, keseguran, maka, kampusnya, sempurna. Jadi, mungkin, nanti kita, ya, dari ilmunya, bergerakannya, bergerakannya, dari panggungan ini, solusi, ekstretorisasi, yang tadi, yang ini, bermeta teori, bermeta teori, jadi, contohnya tadi, yang atas, berkata 4 tahun tadi, ini ada, ini, benang merahnya, sama konsep, mas karyanya, kawasan, kawasanitas itu tidak, pasti, pasti ada, kawasan main, keruntangan, di situ, bukan, kita itu, kawasanitas itu, jadi, invisible, ya, jadi, lalu, sikap kita, yang berbeda teori, tadi, kan, bikin secaya, membawa kita, takut pada, sebuah siap, sebuah siap, sebuah siap, sebuah siap, jadi, solusi, salah satunya, dibedat, menghancur, karena, sebuah siap, dan, sekarang, kita, selesai, pertanyaan, silahkan. Tidak ada yang tanya, ditutup pro, ya, kelas ini, itu, sudah ya saja, sudah ya saja, saya nanya, itu, saya, tidak selalu bertanya, oh ya, oh ya, rating atau, argumentasi, argumentasi, agama, tidak perlu bertanya, saya bukan, majuannya, nyamping, ini, yang macam ini, dan, jangan lupa berminat. bahag-bahag-bahag-bahag-bahag-bahag, dan, di sini, sebelum, dan, dan, terlalu begitu, plane. Hai, di sini, yang, Teori dan segala macam itu Ada yang sebutkan yang terbaik Mungkin bisa Anda saksikan Antara alumi, keunturan pemirkan, dan ekonomi Alumi dari kapalitas ekonomi Dengan dekannya yang sekarang saya harus menambah Tapi dikandekan terakhir Pak Dekan, dekan Teman saya itu mantan dari Tumpang Mantan situasi ini Bukti sekolah Nyumpah sama mantan Habis diajarin dari Allah Sofendi, Juri, Juri, James, dan macam Eh, ujung-ujungnya kita hutan Ada kejuinan raya Hasilnya kita hutan Sekarang kita hutan kejuinan Nah, waktu bila udah kita diskusi Ketanyaan dengan Pak Mulan raya Tanya, apa tuh hasilan manusia? Tanya, apa tuh, Pak? Di tangannya, Dekan Wah, Jor, Pak, Mak, Bapak Agung-agung, Pak Kami tak betul Kami ingin menggunakan Al-Quran surah Lusuf Kalau teori yang kita ajar ini adalah Kita meruntakan cucu yang beraya Padahal Lusuf itu tidak Kita menyiapkan Tujuh tahun, dua kali pemerintah Anak cucu tidak kerja juga Nah, bagaimana itu? Tolong diajarin Ini hiru, tolong diajarin Di komunitas ekonomi sendiri Sangat Ini dua Ini mungkin menikmati Poin Ada yang sampai tahun 50-an Mulai dari pemerintah sampai 50-an Itu dulu diserang habis Setelah kemudian 60-an Seolah pemerintahan yang bermakuin Bayangnya Kita semua uang, jatuh uang, itu uang, itu uang Itu dicekotin kepada kita Tapi belakangan Mereka memperhatikan Ternyata Dua pemerintahan yang sedetak itu Sudah memerdekat dengan atas nama Tuhan tadi Kemudian Kemudian Mungkin sampai tahun 50-an Nabi Buddha Itu gitu Tidak sampai Ya mungkin 10-10 tahun Tapi menghasilkan dua Keberhasilan yang sepatutnya ku daerah itu Satu Kemudian langgan menjajah Ini kan Kemudian mempersatukan kembali Negara kesatuan dengan Indonesia Yang tadinya dicapai caplan Ternyata bersatu Yang kedua Bisa memerdekatkan Di pemerintahan Bawanya Yang spiritual Itu bisa Memerdekatkan Menyatukan kembali negara kesatuan Tidak dikejarkan Tetapi waktu zaman nasionalis Maka lebih Juga hebat mereka kerjasama Wawanya saling itu Kekerjasama Mereka bisa memerdekatkan Seluruh negara-negara yang terjajah Kemarin masuk keingati oleh Tepukin dan Yang luar biasa Nah Yang Mungkin diperlutakan pada Ilmu ini Kira-kira Karena Bagaimana itu Ilmu yang diterangkan Baik dari teori Kemungkinan Maupun diperlutakan Rai semua Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana Yaudah Bagaimana yang Mereka sudah dapat waktu di Yehobah, waktu sekolah di Belanda, waktu sekolah di mana-mana Kemudian baca juga secara berhikmah Inbun dalam dirinya sedara berhikmah Karena itulah dalam bahwa Al-Quran, sehingga disinggung Kuberikan kepada Yusuf Inbun, bukan tawar, dan hikmah Kuberikan kepada Daud Inbun dan hikmah Seluruh, seluruh, seluruh nari, seluruh Rasul Di dalam Al-Quran selalu disinggungkan begini Kuberikan nabi tersebut ilmu dan hikmah Jadi, saya tidak Walaupun judul diskusi hari ini Menfintik praktik pendidikan yang sekolah di Bungi Saya tidak menentang saudara-saudara Tentu mempelajari ilmu dan teori-teori Tidak apa-apa, yang paling penting Satu, bermeta teori Meta teori berdasarkan perspektif agama kita Lalu, dari situ mudah-mudahan Sering berdekat teori Atas teori-teori yang kita sudah gunakan Yang perspektif islami Timbul hikmah Jadi, bukan soal teori ekonomi Pertumbuhan yang paling penting Tapi, oh iya, ada ayat Ada hikmah yang diperoleh dari kisah Yesus Kan gitu Ada hikmah bagaimana para hulafu rasyidin melalui pemerintah Jadi, bukan itu politiknya Tapi, teori-teori politiknya mungkin tetap hikmah Dan di ular yang perlu pakai ini Tidak obisit di ilmu Lalu, lanjutkan dengan Kan setelah ilmu Ada lanjutkan lagi Agol suki, fahmat Kan begitu, Pak? Pahiman inilah yang harus kita lakukan Atas monoparameter yang luar biasa Ada beberapa hal yang sebenarnya di Bagaimana saya terkait Hakimistimologi gitu, trof Ketika setiap orang mungkin Dibolehkan untuk Memproduksi teori gitu, trof Tanpa mungkin ada satu otakitas yang di Di apa ya Di pegang Dan Sebenarnya kalau misalkan Mungkin perlu pengaparan yang lebih Ini yang kami sampaikan tentang Hakimistimologi Soalnya, kalau misalkan Kalau dilihat sekilas saja Mungkin hakimistimologi ini Belum tentu bisa menambuh Persoalan kreativitas ini Karena Setiap orang Tanpa ada otakitas terutu Bisa memproduksi itu sendiri Tidak pandang background-nya apa Tinjang pendidikannya apa Terus yang kedua Apakah setiap Ilmuwan Dan ilmu baik yang muncul Dari karat untuk undara Islam Itu sepuluhnya tidak mengwakili realitas itu sendiri Benarkah semuanya itu relatif Tanpa ada yang real Kebenaran itu sendiri kan Kalau kita percaya sebagai Islam Sebagai seorang Islam Ya berani kita Islam Dan Apakah itu juga tidak mengwakili Realitas itu sendiri Terima kasih Mohon penjelasan Benarkah semuanya Saya melontarkan Episimologi ini itu Satu sebetulnya Masa kita menjadi hamba ini terus dari Barat atau Timur Indonesia itu bukan manusia Cipta Yoko Masa mahasiswa Indonesia Atau profesornya dari Indonesia Atau boleh bikin teori Ngutip saja dari Barat Atau kita dari Timur Apa itu tugas kita Sebagai generasi budaya Indonesia Jadi pertama bukan soal Eee Otoritasnya itu loh Soal perhandaan kita ini semua Pada teori-teori yang datang dari Kampus ini Baik teori dari Barat atau Dari Timur Kalau dari Buku Walang Lalu selalu Buku Walang Semua kopi gitu Sampai Yang untung kan Alat yang sama Alat yang sama Ladanan saya juga Apa iya gitu Kita selalu Menjadi hambanya Ilkuan Barat dan Ilkuan Timur Ini orang Indonesia juga Ada apa kok Ialah Punya otak Jangan apa kita bangga Bahwa orang Tangan orang Indonesia itu Murah Tapi katanya Otaknya mahal Karena kalau otak Tangannya sering gitu Itu apa Media sosial Kocok Tangannya itu murah Harusnya digunakan gitu Otaknya itu mahal Masih orisinal Apa itu gitu Jadi semangatnya itu dulu Semangat yang saya ingin lontarkan Nanti kita diskusi Ada makalanya sudah ada di Orpain Indonesia Yang akan istimuli Di lain waktu Adalah Imbauan Bagi diri saya Dan semuanya Sudahlah Teori itu bikinan Bikinan orang gitu Siapapun bisa bikin Kenapa kita tidak Bisa bikin gitu loh Merdeka Tidak dikerjaan Mahasiswa Merdeka Berusaha Merdeka Berusaha Merdeka Yang menurutai Sama teori Dari 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 Bahkan instrumen-instrumen yang sudah kakemnya ada, kalau hanya aksis kan, kalau ta'wil berarti menangkap realitas sesuai kandang otoritas asing-asing dia aja Kalau seperti ini semua tadi, kalau ta'wil dia memahami realitas dengan sengaja ini mewarnai, memelokai, kalau meretalis memahami masalah itu kan bukan aksis Dan di lalu itu bagaimana, jadi mewarnai, jadi tadinya islam, orang islam itu yakin dengan Quran dan hadisnya, diwarnai oleh orientalis Wah itu, Quran itu korpus terbuka, terus dikali, akhirnya orang islam itu bilang Quran dan hadisnya, tapi percaya dengan orang orientalisnya Inilah, kalau kita menjadi hamba-hamba itu, hamba-hamba teori maksudnya itu tepatnya, hamba-hamba teori Jadi, mari kita hari ini, kita berdoa, Allah perbekakanlah saya dari hamba-hamba teori Jangan berhambung-hamba pada teori, Anda punya otoritas pemimpinan Jangan takut kalau teori dia gak salah, orang lain lagi menguruskan Begitu, itu semangat saya Ada semangat saya yang membutuhkan jilain-jilain Karena saya agak sederhana juga Oh banyak ini, Profesor Dia udah Profesor, menanjutkan teori orang lain, itu semangat Teori dia mana sih, itu Dia Profesor Kalau Profesor, lanjutkan teori yang dia ciptakan Cuma dia Profesor barang yang dia ditinggal, sudah mahasiswa baca Ngapain? Coba tiga teori Kalau dimulai ada tiga ribu Profesor, bikin tiga ribu teori, seru-seru teori Absah-absah Tidak sebetulnya boleh uji dengan prinsip ilmu yang tiga Dan begitu ke setiga Ya, jadi mahasiswa juga, saya ingin promosi itu Ikuti belum teori Profesornya Dan Profesor Barang aja ikuti Kalau di sini ada di Kabupaten Sastra Profesor Sastra Dari FIB Itu ikuti, menurut Profesor Ini teori, itu kok Jalan Profesor Funding-funding apa-apa itu Dan itu aja ikuti Iya kan? Besarnya para ilmu itu kan Sering ikuti, bukan? Dan Besarnya ilmu atas kajian Karena suka menginjam orang lain Kajian football, makanya Iya Funding itu adalah Tempat seorang ilmuwan besar Yang menginjam pikiran orang Dia menunjukkan pikiran diri sendiri Karena itu adalah Funding Atau dikesampikan, N0 Jadi catatan belakang Karena catatan belakang Karena sering mengutip tanpa itu Ada orang yang punya di football Atau di N0 Padahal itu menggerak pikiran Berdekanya Berdekanya Jadi berdekanya Yang lain Oh ya sudah Soalnya Berdekanya Oh gak bisa pakai Tidak 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 Mengajar Tidak 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 Kuliaan di sana boleh, ya kan? Yang pentingan nggak untuk Islam, ya kan? Kok bukan? Misalnya dengan domani agama mereka, belajar lahir mereka, ya kan begitu? Itu kan tidak menentukan keimanan kita, kan? Sama juga kita tidak belajar di tempat-tempat program studi lain, ya kan? Jadi ya juga, setiap ilmu itu di dalamnya kan? Utama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran sosial itu, itu dalam tanda ketiga, disamping menyampaikan informasi tadi, ilmu itu juga mengajarkan sunah-sunah kerekaan, tanda ketiga. Jadi menurut aliran ini yang baik, hidup kekaitan di dunia. Kalau ikuti kebudayaan Jepang sebenarnya, hidup yang ikuti sebagai orang Jepang. Lupa deh kita yang baik itu, Tuhan dan sunnah, kalau tidak ingatkan. Karena itu, tidak apa-apa kita belajar kebudayaan Jepang, China, Korea, yang paling penting kita tidak tentu. Tentu, tentang acuan utama kita adalah keimanan kita. Keimanan kita karena sunnah. Jadi, malah kalau misalnya IPK 4, kenapa IPK 4 bagus? Iya, cuman biasiswa. Tanpa tes, boleh, boleh. Yang paling penting, kita tidak kehilangan. Menjadi diikat sebagai muslimah atau muslimah ilmunya. Bahasa filsafat ilmunya itu antara realitas itu fenomenanya. Fenomenanya. Jadi, ilmu atau teori yang kita pelajari di kelas-kelas ini fenomenanya. Padahal, dalam ada realitas lain, yang jangan kita pelajari di kelas-kelas, namanya fenomen. Karena kenapa di kelas-kelas sekuler kita pernah membahas fenomen? Karena sekuler tidak percaya kehidupan di akhirat telah. Apa, ketika ada di muslimah itu? Ternyata, kita berada di bawah, dari luar. Dari luar, dari luar. Syariah. Di Syariah masih di sekolah agama asma-umah. Di fokus-kelung hidup sendiri. Bicara perkumpulan, inflasi, dan piksir, dan piksir, pokoknya pengangguran dengan kerja. Alkasus berdaya, apakah kemudian dikait-kaitkan dengan kehidupan di akhirat telah, Gak pernah, kecuali kita yang masih suka diskusi kritis, masih pui, masih inget gitu Tapi ketika di kelas, menjawabnya itu menjawab tes bahwa semua ini nanti dipertahankan di akhirat Gak dipindah bagian poin soal, poin jawaban dari buasannya Malah kurang, gitu Bisa kurang, kan begitu Lalu kalau pencurian, tadi ini pertanyaan teman-teman dari saya Pencurian itu realitasnya adalah dibenarkan atau tidak Kalau kita mengikuti cara pandai sosial transktivisme, kenapa kamu mencuri? Orang itu kan mencuri, jadi mencuri itu boleh jadi begitu Mencuri, begitu Tapi masa mencuri, tidak ya Tapi secara formatif, pencurian itu dilarang, kan? Pencurian itu dilarang, haram menurutnya Tapi, dalam konteks tertentu, mencuri itu jadi dibolehkan Misalnya, dalam dunia Mustafa Asimai, Anda juga mungkin sudah baca Kalau di sekitar kita semuanya pelik, dan Anda paling miskin di daerah itu, ya curi aja Maka kamu menghubungkan dengan Bapak ini Kenapa Anda mencuri? Saya ini orang terliskin di... Di... Di Manbunda ini Semua orang beli, maksudnya Terus saya ingin makan, saya curi di barang Bapak ini Pak Dilman Bapak ini Pak Dilman, saya tidak tahu ada yang paling miskin Kalau gitu, saya maaf Kalau di abis itu, dikasih beasiswa, apa siapa, penuhnya cucu, penuh tanti dan sebagusnya Misalnya Gak ada dalam teori ini Teori mikronomi, hukum positif Anda mencuri, ya mencuri Di denda, di hukum Tapi kalau berkaitan di konteks Tuhan diselesaikan dengan Ajaran, dengan hikmah, dengan kefahaman Itu akan impun seperti itu Memperlakukan realitas penculian Tapi penculian, ini larang tetap Hukum dasarnya di larang Hukum dasarnya di larang Itu hukum istisnanya itu Cuma kian, yang kita hari ini pun adalah Bagian dari proyek desigualisasinya Jadi saya Seperti teori tikus lainnya punya kepentingan Saya juga duduk di sini ada kepentingan Kepentingan saya Teman-teman, jangan ikuti Begitu saja teori-teori sekudar itu Tapi Lakukanlah desigualisasi atas teori yang kita pahami Sekaligus saya juga Membeli amatan Atau Ya Pengajak Jangan hati juga dengan teori-teori Sebulan Baca, soalnya tuntas Begitu Tuntas, habis Kuasai dalil-dalilnya Logika berfikirnya Temukan Celahnya Dimana dia Akan berusaha akidahnya Lalu cegah di situ tempatnya Begitu Jadi Jadi Hari ini sebuah bagian dari proyek desigualisasinya Dan Dis Di kampus ini Hanya Apa? Semongkah Sepruk lah ya Gitu 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 ya Itu Untuk mengingatkan Dis dan para anggotanya Dan Teman-teman lain yang mau mendengarkan Atas Skekulisasi ilmu itu Dan Cara ini Itulah dilakukan Waktu zaman dahulu Jadi Alfarabi Sampai disebut Apa? Guru kedua ya kan Jadi Karena guru pertama kan Aristotel, guru keduanya Al-Farabi, karena Al-Farabi kesanggupannya menunjukkan bagaimana cara berpikir si guru pertama tanpa kehilangan identitas Al-Farabi itu sebagai ilmuwan muslim, nah itu kira-kira yang harus kita lakukan. Jadi kita, jadilah kita Al-Farabi-Al-Farabi, menjadi Al-Farabi yang berdua ketiba-tiba kita guru dari sejuta itu tidak apa-apa. Padahal untuk kita saja, seperti pendudian, tidak apa-apa. Itulah yang dilakukan yang membawa kejayaan Islam, karena berhasil melakukan yang orang lain menyebutnya Islam. Islamisasi ilmuwan, atau nama lain adalah meng-islamkan ibu-ibu yang waktu itu sudah berapa 100 tahun terbengkelayau di dunia barat, karena melalui jaman kegelapan, selamatkan ilmu oleh ilmuwan muslim, lalu menyebrang lagi ke barat seperti sekarang. Dan kita, hari ini sebagai pelagian juga dari pewaris kemarin yang tidak ada salam melalui proyek desi-susul, kita mempunyai cita-cita juga. Siapa tahu ini kemudian hari itu kan, mengalami perasaan kejayaan ilmu yang sudah mengalami desi-susul. Saya tidak menyebutnya, kemudian menjadi ilmu dari Islam juga. Jadi, teori-teori atau ilmu-ilmu yang diajarkan di kelas-kelasnya itu, teori-teori yang mengingatkan orang-orang Allah pada. Jadi, menurut saya, atau begitu sepulat, tapi katakanlah ini pesan dari diri saya atau pada anak semua dan pada diri saya sendiri. Jadi, kalau kita bicara sekularisasi di sebuah perguruan diri, itu lihatlah dari teori-teori yang digunakan. Kalau teori-teori yang itu sekuler, ya kampus itu sesuai sekuler. Dimanapun, tidak terkituasi dalam perguruan tinggi yang berada di Islam kalau lakukan kuliahnya atau fakultasnya umum juga, teori-teori sekuler. Tetapi, dari situ saya juga berpesan kepada saya sendiri dan semuanya, tidak perlu kita kemudian antipati dengan diri-teori sekuler itu. Kalau perlu, kuasailah sebaik mungkin sampai khatam begitu. Setelah khatam, lalu Anda bersikap. Sikap Anda adalah untuk melakukan desikulerisasi. Kalau tidak dimasukkan untuk orang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri. Wah ini, pada tahmin ini, ilmu masih banyak. Kelanjutannya ini bisa membahayakan rakida, membahayakan syariah, dan sebagainya. Itulah proyek desikulerisasi. Bukan proyek dalam pengertian, kemudian ada uang setiap video, untuk bikin kegiatan bagi kita sendiri. Proyek yang, program yang kita desain untuk diri kita sendiri, dan kemudian diberi kasih kepada teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Semakin peran, semakin besar peranan Anda di situ, harapannya, peranan desikulerisasi ini juga bisa lebih besar. Mudah-mudahan. Tentu saja, apa yang saya sampaikan, masih banyak berkurangan, dan termasuk juga masih banyak yang perlu Anda pertanyakan, itu hak Anda. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah dalam suatu waktu, saya menawarkan edis untuk membahas isu epistimulat, hak epistimulat. Malah kita ada diskusi ini, supaya kita nanti menjadi, berterbebas dari penghambar atas teori-teori, menjadi subjek atas teori-teori. Insya Allah itu. Sebagai luar biasa, kita sama posisinya, dengan juga dari ilmu wan Amerika atau mahasiswa Amerika, mahasiswa dari Perancis dan sebagainya. Walaupun di Denkong, tidak boleh karak dengan Chicago atau dengan Frankfurt. Kalau perlu, ada Depok School juga gak apa-apa. Iya kan? Sekian, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah kita selesaikan bersama, dengan diskusi kita kali ini dengan Prof. Ibnung. Alhamdulillah nanti ini kita harus segera memberikan. Insya Allah akan memberikan bicaraan bagi kita, bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Mungkin pengumuman, minggu depan disk masih menjalankan kegiatan kajian kesalahan Islam. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik, memiliki ruang-ruang yang selasa depan mungkin bisa datang. Dan juga mungkin mengandiri bicara-cara persiapan. Tapi minggu depan bicara disk, silahkan datang. Dan kurang lebihnya, mohon maaf, saya selalu sebagai konsisten dan moderator, juga sebagai panikian. Selamat malam.